Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Moace Channel Coba hari ini kita akan review Avanja Veloz 1,5 Manual tahun 2018 Kita bisa lihat Untuk tampilan depannya Headlamp, proyektor halogen Ditambah Sudah dilengkapi dengan fog lamp Dengan masih bohlam dan dilapisin Garnish Grill depan warna krum Sampai memanjang Dari ujung ke ujung dan dengan lambang Toyota Coba kita masuk ke ruang mesin Untuk mesin itu 1500 cc Dengan tenaga 104 PS Dan torsi 13,9 KGM Modul ABS Bisa kita lihat disini Dan Sekring sebelah kiri Kalau Honda Itu sebelah kanan Dan Sudah dilengkapi dengan Ini baterai keringnya Untuk cup sudah dilengkapi dengan paradam Kita ambil gambar Full sampingnya Keseluruhan Dari depan sampai ke belakang Untuk velg Aloy TUTON Polis Maksudnya Itu model palang Dengan bannya itu Dan lock Ukurannya 185 Per65 Ring 15 Depan rim cakram Dan di belakang Teromol Selanjutnya Untuk kaca sepion Sewarna bodi Dan Ini ada dilapisin Chrome Ini Send LED Turning Signal Ini mesin terbarunya VVTi Handle pintu Sewarna bodi Dan dilengkapi dengan Security System Kita lihat di belakang Ini Di belakang Masih teromol Dan Kita ambil gambar Full ke belakangnya Dari atas Sampai Ke bawah Ini Sudah dilengkapi Spoiler Ditambah LED Hickman Stop Lamp Defogger Belakang Dan Wipper Belakang Ini ada Garnish Warna Silver Dari ujung Ke ujung Dan Kombinasi Lamp 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 Sudah dilengkapi Dua titik Sensor Parkir Dan Lamp Lamp Reflektor Kiri Dan Kanan Sudah dilengkapi Kamera Belakang Coba kita masuk Bagasi Belakangnya Ini sudah Dilipat Ini kebetulan Mobil teman Sales Jadi agak Berserakan Ini baris ketiganya Sudah dilengkapi Penempatan Barang Cup Holder Ini Dua buah Cup Holder Ini safety belt Model Vick Dua titik Bisa kita lihat sini Tidak ada Hand grip Coba kita masuk Baris keduanya Untuk Ban serap Itu letaknya Ada di bawah sini Dan buka Ban serapnya Ada di sini Untuk toolkit Itu di baris utama Di Baris depan Penumpang depan Coba kita ambil Gambar Di belakangnya Agak menganan Ini keseluruhannya Coba kita masuk Baris Keduanya Ini door trim Warna gelap Bahannya masih Hard plastik Tapi di sini Sudah fabric Handle warna Krum Penempatan Barang Ini sudah Elektrik Ini Bahannya Dove Warna silver Dan ini Cup Holder Door Pocket Dan di sini Speaker Setelahnya Fitur Keselamatan Anak Atau cheat lock Coba kita masuk Ini untuk kursi Bahannya Fabric Belum dilapisin kulit Dan headrest Head adjustable 23 titik Tidak ada armrest Di tengah-tengah Kelipatannya Yaitu 50 50 Dan handgrip Model Vick Kiri dan kanan Dan ini AC double blower Ini kecepatan Speed pan Dan ini Ada TV Belakangnya Yang kita buka Di sini Prove monitor Belakang Selanjutnya Safety belt Model Vick 3 titik 1 2 3 Dan ini Lampu batunya Masih bohlam Bisa kita Lai sini Coba kita masuk Ini sudah Dilengkapi Main seat Back pocket Kiri dan kanan Dan ini Door trim Sebelah kiri Sama persis Sebelah kanan Cup holder Dan speaker Di bawahnya Handgrip Model Vick Safety belt Model Vick Selanjutnya Inilah tampilan Door trim Depan Dashboard Depan Dan head unit Meter Cluster Coba kita masuk Baris utamanya Ini Hidup pintu Sewarna body Sudah dilengkapi Security system Coba kita masuk Ke dalam Ini door trimnya Sama persis Baris kedua Tadi Warna gelap Ini bahannya Hard plastik Fabric Handle warna Chrome Ini penempatan Barang Ini depan Sudah auto Window door lock Window lock Central lock Terusnya itu ada disini Ini penempatan barang Cup holder Dan speaker Tidak ada Twitter Dan ini pengaturan Kaca kiri dan kanan Dan ini untuk Fitur Security Pengaturan Ini untuk Defogger Belakang Dan kunci Masih model Biasa Sedangkan kursi Hanya bisa Recleaning Dan sledding Ini karena manual Ada Close Gas Dan rim Di tengah-tengah Coba kita masuk Ke dalam Untuk setir Itu ada Swift Steering Bisa kita Lai sini Dan dual SRS airbag Itu Kiri dan Kanan Dan ini Kuncinya Masih model Biasa Nanti coba kita Hidupkan Sedangkan Untuk Setir Setir Hanya bisa Setir Steering Saja ini Tidak bisa Teleskop Steering Pengaturan Di sini Nah ini Tampiran Meter Cluster Bisa kita Lihat Di sini Dan Head unit Terinterrogasi Kamera Belakang Lampu Hacat Dan ini Kecepatan Suhu AC Kecepatan Speed Pan Dan selanjutnya Di sini Penempatan Barang Dan ini Pemantik Kapi Dan Transmisi Manual Dan Rem tangan Model Hidrolik Ini Amres Dan Di dalam Ada Penempatan Barang Airbag Ini Finishing Warna Silver Dan Cup holder Model Biasa Dan Ini Twitter Kiri Dan Kanan Selanjutnya Handgap Model Fix Sunvisor Sudah Lengkap Infinity Mirror Dan Sunvisor Sudah Dilengkap Infinity Mirror Di sini Dan Sudah Ada Unit View Dan Safety Bell Model Fix Handgap Model Fix Dan Ini Dirtrim Sebelah Kirinya Coba Kita Tes Hidup Bukan Yuk Dan Ini Tampilan Meter Clusternya MID Masih Layar Calculator Dan Ini Speedometernya Kita Bisa Lihat Sini Selanjutnya Kilometer Sudah Berjalan Rata-rata Minyak 11 Kilometer Dan Sisa Bahan Barker Minyak Ini Econ Untuk Menghidupkannya Dan Kilometer Sudah Berjalan Coba Kita Hidupkan Dan Inilah Tampilan Ini Ada Rentang Yang Aktif Dan Ada Pintu Yang Terbuka Dan Ini Tanpa Elan Layarnya Sekian Review Sepintas Dari Saya Toyota Veloz 1,5 MT Atau Manual Yang Tahun 2018 Mohon Bapak Ibu Di Subscribe Video Saya Supaya Saya Tambah Semangat Bikin Videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh